Break ini tidak hanya kita bicara supaya bukan tujuannya untuk istirahat, supaya tidak capek, dan lain sebagainya. Baik itu pas rapat, bekerja, belajar, break dulu dong ya. Tetapi itulah bagian yang wajib mutlak dilakukan yang tidak terpisahkan dari kesuksesan kita belajar, mengeluarkan ide, brainstorming, rapat, dan lain sebagainya. Termasuk presentasi, dan lain sebagainya. Demi suksesan kita menghasilkan, memutuskan ide yang bagus, pas break jangan bahas ini ya, bahas yang lain. Pertandingan tarik tambang besok gitu, misalkan rapat kerja di mana. Kita kira demikian. Hai small listeners, apa kabar anda? Semoga hari anda menyenangkan, begitu juga pekerjaan lancar-lancar ya. Kembali Audrey Juwana meramani dalam podcast Smart Carrier. Kali ini kita sudah bersama-sama dengan Pak Sutanto Windura. Halo Pak Tanto. Halo Mbak Audrey, halo smart listener. Yes, kali ini kita akan belajar satu hal yang mungkin kita anggap sepele ya, tentang istirahat ataupun break management. Karena banyak yang mengatakan, kalau capek istirahat. Tapi apakah harus capek dulu, baru istirahat? Nah, itu kurang tepat ya. Dalam kerjaan, gimana tuh Pak Tanto? Kurang tepat. Kurang tepat. Jadi sekarang ini jangan ngomongnya, yuk take a break. Tapi make a break. Make a break. Make a break. Harus dengan sengaja, diprogram, dijadwalkan, kita break. Kenapa? Karena break ini tidak hanya kita bicara supaya, bukan tujuannya untuk istirahat, supaya tidak capek, dan lain sebagainya. Baik itu pas rapat, bekerja, belajar, break dulu dong. Tetapi itulah bagian yang wajib, mutlak dilakukan, yang tidak terpisahkan dari kesuksesan kita belajar, mengeluarkan ide, brainstorming, rapat, dan lain sebagainya. Termasuk presentasi, dan lain sebagainya. Pak, presentasinya banyak, cuma dikasih waktu 30 menit. Ada, harus tetap break. Kalau enggak, percuma. Kita ngomong cepat-cepat juga enggak akan diterima. Enggak dipahami ya. Bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pekerjaan kita, termasuk contohnya dalam konteks presentasi ya, dipahami lebih baik oleh audiens kita. Itu perlu break. Oke. Make a break. Dari take a break menjadi make a break, berarti kan ada waktu yang memang disiapkan ya Pak Tanto. Betul. Kalau waktu yang disiapkan kan berarti itu penting banget. Penting. Mungkin Pak Tanto boleh jelaskan sepenting apa sebenarnya break ini dan apa impactnya gitu ketika kita melakukan make a break. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan, break itu bagian tidak terpisahkan dari kesuksesan pekerjaan yang kita lakukan. Oke. Baik itu belajar, tujuan kita menyerap lebih baik. Mengajar, tujuannya kita mendeliver lebih banyak masuk ke kita punya peserta didik. Kan yang penting kan bukan guru sanggup mengajar, tapi guru yang sanggup membuat siswanya belajar. Nah itu dua hal yang berbeda, karena saat guru mengajar belum tentu siswa belajar. Belajar. Saat trainer men-training belum tentu peserta menyerap dan lain sebagainya. Saat dosen mengajar belum tentu mahasiswanya belajar. Ya, jadi break ini bagian yang tidak terpisahkan dan tadi disebut harus dijadwalkan meluangkan waktu. Betul. Betul. Tapi saya tidak bilang bahwa break ini mesti lama-lama. Tidak. Oke. Wujudnya bisa macam-macam. Nanti kita akan kita bahas ya. Bukan namanya, tapi yang penting frekuensinya. Frekuensi. Iya, jadi daripada breaknya 1x30 menit, nah mendingan 5x1 menit. Atau 3x1 menit lebih banyak. Frekuensinya, bukan durasinya. Oke. Mungkin kita langsung ambil contoh aja Pak Hanto. Mungkin ketika kita meeting ya. Ini kan pasti aktivitas yang sering kita lakukan ya. Setiap Senin, setiap Jumat mungkin. Bagaimana caranya untuk menerapkan break ini dalam aktivitas-aktivitas ya seperti salah satunya meeting. Oke. Meeting ya. Baik itu ada brainstorming, ambil keputusan, seru, debat, dan lain sebagainya. Nah, kalau meetingnya formal, ketanggalan itu rapat kerja, biasanya ada coffee break ya. Betul. Itu bagus, ada coffee break. Tapi kadang jadi nggak bagus. Kenapa? Pas coffee break, break ini harus melupakan. Salah satunya. Nanti ada beberapa. Selang-seling, ganti subjek gitu ya. Nah, begitu break, coffee break dulu ya. Ini kayaknya seru sekali nih debatnya. Kita belum bisa mengerucutkan apa yang mau kita putuskan. Yuk kita break dulu. Coffee break udah tersedia. Begitu break, ngobrolnya masih tentang itu lagi. Tidak boleh. Jadi, pimpinan rapat atau moderator mesti, demi suksesan kita menghasilkan, memutuskan ide yang bagus, pas break jangan bahas ini ya. Bahas yang lain. Pertandingan tarik tambang besok gitu. Misalkan rapat kerja di mana. Kita kira demikian. Jadi, yang penting itu dirapat ya. Lalu juga dirapat yang bisa kita lakukan saat break adalah, kita punya lima agenda. Ini baru agenda pertama ini seru sekali ya. Supaya Anda bisa menghasilkan lebih banyak ide lagi, saya mau break agenda pertama ini, saya akan langsung ke topik kedua. Nanti kita akan kembali lagi ke topik pertama. Itu pasti akan lebih kaya idenya. Karena sudah dilupakan, orang fokus ke agenda rapat kedua atau ketiga dan lain sebagainya. Itu penting untuk dilakukan. Itu selalu saya lakukan. Selalu saya lakukan. Sengaja saya loncat sana, loncat sini. Ya, loncatnya enggak terlalu banyak. Tetapi, kadang saya tinggalkan balik lagi. Dan itu, selalu kita temuin ide-ide yang lebih fresh lagi di mulut. Oke. Tapi jangan lupa untuk mencatat ininya ya Pak Tanto ya. Apa, konklusi dari perbincangan tadi. Oh tentu. Takutnya terlalu loncat, lupa nanti ya. Enggak, enggak. Iya, iya, iya. Teknis itu. Teknis ya. Itu tadi kalau dari meeting, dalam karya juga kita sering ya. Training. Betul. Juga mungkin ikuti seminar dan lain sebagainya. Penerapan break yang tepat untuk momen-omen seperti ini, gimana Pak Tanto? Jadi, seminar, training ya. Kan breaknya sudah diatur gitu ya. Oke, coffee break. Betul. Lalu break itu tidak harus coffee break. Bisa yang lain. Ganti subjek tadi sudah ya. Kedua, ice breaking. Ah, ini sering sekali nih ya. Gerak-gerak. Iya. Ice breaking itu macam-macam. Body breaking. Betul. Brain breaking. Tebak-tebakan konyol. Iya. Eye breaking. Gambar ilusi ini ada berapa wajah pernah ya. Iya, betul. Jadi, ilusi mata. Otak teka-teki. Tebak-tebakan konyol. Berdiri loncat-loncat. Senam otak dan lain sebagainya. Body ice breaking itu body breaking. Eye breaking. Brain breaking. Oke. Nah, itu mereka akan kembali lagi. Jadi, kalau kita lihat dari teorinya itu, bahwa kita itu ternyata paling efektif dalam suatu sesi. Entah itu mengajar, belajar, rapat. Itu di awal-awal dan di akhir-akhir. Yang tengah-tengah ini payah. Nah, kalau kita ada break ya, di tengah, maka dia akan membentuk efek awalan-akhiran sesering mungkin sebanyak kita break. Jadi, yang diserap makin banyak luasannya. Ya, kalau dalam grafik itu dihitung luasannya, diserapnya makin banyak, ide makin banyak, dan lain sebagainya. Oke, itu dia dari training ya, dan juga mungkin ikut seminar-seminar. Pasti Anda sudah pernah merasakan ice breaking yang bermacam-macam gitu ya. Kalau dari belajar, Pak Tanto? Belajar, kurang lebih sama, harus ada break. Jadi, jangan belajar 2 jam. Habis itu saya mau istirahat 1 jam. Nah, mendingan setiap 30 menit, break 5 menit. Oke. Setiap 30 menit, break 5 menit. Setiap 30 menit, break 5 menit. Setiap 30 menit, break 5 menit. Jadi, artinya belajarnya tetap 2 jam, breaknya hanya 20 menit. Oke, lebih singkat apalah justru ya? Tapi, jauh lebih efektif. Oke. Nah, break 5 menit itu bisa macam-macam. Lupakan sejenak, nonton dulu. Misalnya, anak gitu ya. Nonton dulu. Saya selalu, bukan punya anak yang paling kecil baru mau 10 tahun. Selalu. Ayo, little short break. Oke. Kadang, toilet break. Gitu ya. Haa. Gitu. Nah, cara kedua dalam belajar adalah selang-seling. Selang-seling? Iya. Harus belajar persiapan ujian akhir. Ada A, ada B. Daripada A dulu, selesai baru B. Mendingan A setengah, lalu B setengah. A setengah, B setengah. Jauh lebih efektif. Silahkan coba. Oke. Itu dia dari bermacam-macam kegiatan ataupun aktivitas ya yang bisa kita terapkan gitu dalam meningkatkan karir kita. Mungkin yang harus di-highlight adalah pertama mindset dulu ya Pak Tantoya bahwa break itu bukan masalah kuantitas, tapi kualitas ya. Eh, kebalik ya. Frekuensinya. Frekuensinya, betul. Kualitas juga tentu penting. Dan jangan take a break, tapi make a break. Make a break. Direncanakan. Betul. Mungkin satu hal yang harus kita highlight ataupun kita ingat dalam konsep break ini ya Pak Tantoya dalam aktivitas kita itu apa? Supaya kita bisa, apa ya, dengan baik itu menerapkan break manajemen untuk otak kita. Ya, rule of time-nya adalah frekuensinya ya. Oke. Bukan durasinya. Kemudian break itu tidak harus lama. Ya. Tetapi kita bisa sisipi dengan sesuatu jenis-jenis break yang ringan. Tebak-tebakan konyol cuma satu menit. Gerak-gerak cuma satu menit. Betul. Kan kita bukan mau senam pagi di saat rapat ya break gitu ya. Ya, jadi bukan lamanya tetapi frekuensi lebih diutamakan. Ya, kira-kira dua itu saja. Yang paling penting mindset, lalu make a break artinya harus bukan disempat-sempatkan. Itu take a break. Ini harus dijadwalkan. Ya, lalu itu dia. Lebih penting frekuensinya daripada durasinya. Ya, jadi sama-sama kita perbaiki mindset-nya untuk break. Karena memang masih banyak yang salah persepsi ya Pak Tante. Salah break itu buang-buang waktu. Ya, kalau sempat deh break. Ya, nggak boleh. Make a break. Ya, meeting dipadatkan dan akhirnya break-nya cuma sebentar. Jadi capek juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir seperti itu ya. Nah, pastinya small listeners mulai langsung diterapkan dalam aktivitas Anda dalam meeting, dalam training, ataupun dalam belajar. Semoga tips singkat ini juga bisa membuat Anda lebih pandai lagi dalam memanage istirahat yang tepat untuk otak kita. Kita akan ketemu lain waktu. Terima kasih Pak Tanto. Sama-sama. Dan pastinya juga small listeners. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan podcast ini. Kita akan jumpa di episode lainnya. Tetaplah simak podcast Smart Carrier hanya di Smart FM Business and Inspiration. Smart FM. Smart Carrier. Make your future better.